Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat-sahabat semuanya Jumpa lagi bersama Kang Acid Channel Channel yang selalu menyuguhkan tentang keindahan alam yang ada di Sukabumi Utara Diringi dengan musik-musik Sunda Insya Allah bagi Anda yang mencari ketenangan dan juga kedamaian Anda akan tetap di sini Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang selalu stay tune di channel ini Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini Atau mungkin bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya Agar Anda tidak ketinggalan ketika saya mengupdate video terbaru Jika sudah mari kita lanjutkan Terima kasih telah menonton! Oke sahabat-sahabat semuanya Di video kali ini kita akan melihat dan juga menelusuri Kampung Adem, Kampung Cisarua, Desa Wangunjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi Yaitu salah satu kampung dengan dipenuhi oleh pepohonan di sekitarnya Setelah kita menelusuri Kampung Cisarua ini Kita langsung menelusuri jalan Kecamatan Ciambar yang menghubungkan antara Desa Wangunjaya dan juga Desa Ambarjaya Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi Mari ikuti penelusuran kali ini Terima kasih telah menonton! 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 Oke, sahabat-sahabat semuanya, inilah Kampung Adem, Kampung Cisarua, Desa Wangunjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Di sebelah kiri kita ini adalah SMP PGRI 2 Ciambar, di mana anak-anak dari Desa Wangunjaya dan juga Desa Ambarjaya bersekolah di SMP Negeri 2 Ciambar ini. Sedangkan sahabat-sahabat semuanya, di depan kita ini adalah Kantor Desa Wangunjaya. Seperti inilah kondisinya, di mana tadinya Desa Ambarjaya pun menginduk ke desa ini. Hanya saja sampai saat ini Desa Ambarjaya terpecah menjadi dua dan mendirikan desa yaitu Desa Ambarjaya. Karena penduduknya amat terlalu banyak dan amat terlalu luas Desa Ambarjaya ini. Inilah pepohonan yang mengelilingi Kampung Adem, Kampung Cisarua, Desa Wangunjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Di mana jam segini pun ini jam 11 yang masih terasa adem sekali di lokasi ini. Karena banyak sekali pepohonan yang mengelilingi Kampung Cisarua ini. Dapat terlihat di sebelah kiri kita ini adalah pohon duren yang sangat banyak sekali yang berada di seluruh Kampung Cisarua ini. Oke mari kita lanjutkan lagi penelusuran kali ini kita sekarang untuk melanjutkan ke Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Dan di sebelah kiri kita ini adalah piu dari Desa Ambarjaya yang terlihat berbukit dan juga bergelombang. Dan tentu saja masih berwarna hijau dan sangat adem sekali di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sahabat-sahabat sekarang kita masih di dalam perjalanan yaitu dari Desa Wangunjaya menuju ke Desa Ambarjaya. Dan di depan kita ini adalah Tombocini Tahap 2 atau Seksi 2 Tahun 2021. Dan di sini terlihat sangat jelas sekali yaitu Jembatan Cilele yang menghubungkan antara Desa Purwasari dan juga Desa Ambarjaya. Di mana pengerjaan jembatan Jembatan Tahap 2 adalah Jembatan Cilele ini sudah puluh seratus persen di dalam pengerjaannya. Sedangkan panjang dari jembatan ini adalah 275 meter. Jembatan Tahap 2 adalah Jembatan Tahap 3. Oke sahabat semuanya Sekarang kita sudah masuk ke Desa Ambar Jaya Kecamatan Ci Ambar, Kabupaten Sukabumi Dan sekarang kita melewati Tanjakan yang sangat curam sekali Tanjakan yang ada di Desa Ambar Jaya Ini sangat bahaya sekali apabila kita melewati jalan ini Sedangkan kendaraan kita kurang kuat Jadi saya sarankan apabila Anda berkunjung ke Desa Ambar Jaya Kendaraan Anda harus dalam keadaan sehat mesinnya ya Karena sangat bahaya sekali tanjakan ini Sering sekali memakan korban mobil yang mundur kembali ke bawah Di depan kita ini kita akan melewati yaitu belokan menukik tajam Sambil nanjak ini mirip dengan belokan dan juga tanjakan si tinjau lauli Ini sangat bahaya sekali guys Nah inilah kita sudah melewatinya Dan sekarang kita masuk ke Kampung Parabon Desa Ambar Jaya Terima kasih telah menonton! Yang kita lewati sekarang adalah Kampung Babakan Sawah Desa Ambar Jaya Dimana Kampung ini juga sangat indah sekali Beberapa waktu yang lalu saya sudah menampilkan keindahan alam dari Kampung Babakan Sawah Desa Ambar Jaya ini Inilah Kampung Babakan Sawah yang sangat padat sekali Kampung ini dibagi menjadi 3 RT dan juga 1 kedusunan Jadi sangat luas dan sangat padat sekali penduduk dari Kampung Babakan Sawah ini Kampung Babakan Sawah Desa Ambar Jaya ini Sahabat semuanya Kampung Babakan Sawah ini termasuk Kampung Modern di Desa Ambar Jaya Tetapi di sekeliling dari Kampung Babakan Sawah ini Terlihat sangat indah sekali Banyak sekali pesawahan dan juga perkebunan di Kampung Babakan Sawah ini Sehingga siapapun yang melewati Kampung ini akan merasa adem Kampung Babakan Sawah Masih di Kampung Adem, Kampung Cisarwa Desa Wangun Jaya, Kecamatan Ci Ambar, Kabupaten Sukabumi Dan sekarang kita sedang menuju ke lokasi kantor desa Ambar Jaya Yang tidak lama lagi kita akan melewatinya di depan Inilah sahabat-sahabat semuanya Kantor desa Ambar Jaya, Kecamatan Ci Ambar, Kabupaten Sukabumi Disini pun masih terasa adem ya suasananya Dimana desa ini sekarang dipimpin Oleh kepala desa yaitu Bapak Eman Suherman Yang menjabat sebagai kepala desa Ambar Jaya Triode ke-2 Oke sahabat-sahabat semuanya Sekarang kita masuk ke kampung halaman saya Yaitu Kampung Culamega, Desa Ambar Jaya Dan mungkin sampai disini dulu Log kampung kali ini menelusuri Kampung Adem, Kampung Cisarwa, Desa Wangun Jaya, Kecamatan Ci Ambar, Kabupaten Sukabumi Dan meneruskannya ke Desa Ambar Jaya, Kecamatan Ci Ambar, Kabupaten Sukabumi Saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya Dan saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan di dalam reviewnya Jika Anda terhibur silahkan untuk menekan tombol subscribe-nya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hebat Halamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati